Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Daily Desa Pada kesempatan video ini saya akan membahas tentang 6 kerajaan Islam di Kalimantan dan sejarah singkatnya Islam masuk ke Kalimantan melalui dua pintu yaitu Jawa dari arah selatan dan Malaka dari arah barat Proses Islamisasi di Kalimantan berjalan cukup efektif dimulai sekitar abad 15 hingga 16 Masehi Perkembangan Islam di Kalimantan menggeser keberadaan agama Hindu-Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan Dan berikut adalah 6 kerajaan Islam di Kalimantan Yang pertama ada Kerajaan Selimbau Kerajaan Selimbau merupakan kerajaan kecil yang terletak di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Pada awalnya Kerajaan Selimbau merupakan kerajaan bercorak Hindu Kerajaan Selimbau didirikan oleh orang Dayak yang bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu sekitar abad ke-7 Setelah menjadi raja, Guntur Baju Bindu bergelar Guntur Baju Bindu Kilat Lambai Lalu Saat itu kerajaan masih bercorak Hindu Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam saat masa pemerintahan raja yang ke-20 yaitu Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma Pada masa ini kerajaan mengirim utusan ke Kerajaan Mempawah dan Botianak Dengan bantuan dua kerajaan ini Selimbau menjadi kerajaan yang kuat dan disegadi Yang kedua Kerajaan Mempawah Kerajaan Mempawah terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Asal-usul nama Mempawah dari istilah Mempawah atau sejenis pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan Sungai Mempawah Saat itu corak Kerajaan Mempawah menganut ajaran agama Hindu Pada masa pemerintahan panembahan senggau sistem pemerintahan tradisional masih dipertahankan namun mulai masuk ajaran Islam di kehidupan kerajaan Kemudian pada masa pemerintahan Raja Obuda yang menambun yang bertahta pada tahun 1740 pengaruh Islam semakin kuat Kerajaan mulai memadukan hukum-hukum adat lama dengan hukum yang bersumber dari ajaran Islam Tiga, Kerajaan Tanjung Pura Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat diperkirakan berdiri sejak abad ke-8 hingga saat ini belum ditemukan sumber-sumber sejarah yang mengisahkan awal berdirinya kerajaan ini Kerajaan Tanjung Pura memiliki banyak nama yang disebabkan karena kerajaan kerap berpindah ibu kota Perpindahan ibu kota terjadi sekitar abad ke-15 Nama-nama Kerajaan Tanjung Pura diantaranya Bakulapura sebagai daerah Taklukan Singasari Awalnya Kerajaan Tanjung Pura bercorak Hindu Pengaruh Islam mulai terjadi saat ibu kota kerajaan dipindah ke Sukadana Sultan Muhammad Saifuddin yang memerintah sekitar tahun 1622 hingga 1665 adalah raja pertama yang bergelar Sultan Empat, Kerajaan Landak Kerajaan Landak atau Kerajaan Ismahayana Landak merupakan kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat Sejarah ini hanya memiliki sedikit sumber-sumber tertulis Namun bukti arkeolog masih dapat dijumpai Salah satunya adalah bangunan Istana Kerajaan Pendiri Kerajaan Landak merupakan bangsawan Singasari yang dipindah ke Kalimantan Namun nama aslinya tidak diketahui Raja pertama bergelar Natapulang Pali Hingga Kerajaan Ketujuh, nama Raja Kerajaan Landak tidak diketahui namanya Pada masa pemerintahan Raja Ismahayana Agama Islam masuk serta berkembang di Kerajaan Landak Raja Ismahayana bergelar Raja di Patikarang Tanjung Tua yang memerintah pada tahun 1472 hingga 1542 Yang merupakan Raja Kedelapan Kelima, Kerajaan Tayan Kerajaan Tayan merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat Pendiri Kerajaan Tayan adalah Gusti Lakar dari Kerajaan Matan Diakini masih keturunan Raja Majapahit Kerajaan Matan merupakan pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura Meskipun berbentuk kerajaan Kerajaan Tayan tidak menggunakan gelar Raja atau Sultan Melainkan panembahan atau pangeran Keputusan itu untuk dihormati Kerajaan Matan, Tanjung Pura, dan Majapahit Yang keenam adalah Kerajaan Pasir Kerajaan Pasir berdiri sekitar tahun 1575 Dengan pembinaan pertama seorang ratu, yaitu Putri Betung Semasa pemerintahan Putri Betung, Kerajaan Pasir masih menganut ajaran animisme Dengan menyembah roh-roh halus Kemudian setelah Ratu Betung menikah dengan Abu Mansur Indrajaya Kerajaan Pasir mulai memeluk agama Islam Jalur perdagangan dari berbagai perdagang muslim Juga berperan dalam tersiarnya agama Islam di Kesultanan Pasir